Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semuanya Bapak ibu yang saya hormati Dan ananda dimanapun anda berada Perkenalkan saya Buatimu Tia Nisi Guru Science SMP Negeri 2 Cilegon Sependa juara Sependa tercinta Oke berikut ini akan Saya persembahkan sedikit Pengalaman kami Kegiatan Science Club Yang sudah saya laksanakan Dan anak-anak kami laksanakan Kebetulan saya dijadikan Pemindah Science Club Sudah dari 2015 Apa saja yang sudah kami lakukan Sebelum pandemi Mudah-mudahan kegiatan yang Akan kami bagi ke anda semua Menjadikan sedikit referensi Walaupun kami yakin Anda semuanya lebih baik Dan lebih hebat daripada kami Tapi kami pun insya Allah Akan memberikan yang terbaik juga Untuk anak bangsa ini Oke Bapak Ibu Selamat menikmati Baik Bismillahirrahmanirrahim Akhir akan saya coba Persembahkan apa yang sudah kami lakukan Yaitu saya bersama anak-anak saya Semasa sebelum pandemi Covid-19 Kegiatan apa yang membuat Anak-anak begitu mencintai saya Baik akan kita mulai Jadi ini adalah sekilas Gambaran foto kegiatan kami Jadi apa yang sudah kami lakukan Dari 2015 sampai sebelum Covid Jadi ini adalah gerbang sekolah kami Tampak megah Alhamdulillah Terima kasih pemerintah sudah memberikan Segala fasilitas yang ada pada kami Sehingga tidak ada alasan Untuk kami tidak mengembangkan Science Club Apalagi sekarang program menjadi Science Club Trainer luar biasa Terima kasih PMTTK Tipe yang sudah memberikan begitu ilmu Yang sangat berharga untuk kami Perkenalkan ini adalah Guru sains SMB kami Dan kami bekerja sama satu sama lain Untuk mengembangkan Kegiatan Science Club kami Oke Yang pertama adalah Ini Ini adalah duta-duta Scientist Sangu Spenda Juara Spenda itu SMB Negeri 2 Juara ya Kami selalu bergembira Bersukarian Nah kami pernah mengikuti lombat Design Fashion Yaitu bajunya Menggunakan Bekas-bekas makanan Jajanan Makanan ringan Dan Bekas serutan Kertas yang sudah tidak terpakai Alhamdulillah Waktu itu kita menjadi Juara Juara Ya Inilah desain baju Yang berasal dari sekolah kami Dan ini adalah hadiahnya Yang dihadiahkan oleh Bapak Wali Kota kita ya Waktu itu Oke itu adalah sebuah Pengalaman yang sangat berharga Untuk kami Bahwa Baju Bekas pun bisa menghasilkan Juara Yang berikutnya kami Anak-anak Science Club Kita Berikan pelatihan Ketempat langsung Yang memiliki Sumber ilmu Hidroponik Di Cilegon Tanahnya Banyak yang Sudah berkurang Untuk lahan pertanian Di sekolah kami pun Sudah begitu Maka salah satu alternatif Untuk Memberdayakan Anak cinta tanaman Adalah dengan Menggunakan hidroponik Dengan mengantarkan mereka Kesumber langsung Narasumber Yang benar-benar kompeten Mudah-mudahan Anak akan lebih Lebih nyaman Lebih Tertarik Dan lebih senang Terlihat sekali Anak begitu Antusias Selalu menagih Kapan bu pelatihan Nah Setelah pelatihan Dari Tempat Yang kami tuju Kami segera Action Yaitu membuat Tanaman hidroponik Di sekolah Dan ini hasilnya Panen Kita panen Sawi Panen Kampung Dan anak-anak Tidak pernah lelah Untuk menengok tanaman Yang mereka Belihan Luar biasa Nah Berikutnya Adalah Membuat Taman Sekolah Konsep kami Adalah Menginginkan Mendukung Pembelajaran Sains Kita membuat Taman-taman Khususus Yaitu Ada Melombokan Ada tanaman Anturium Berbagai Anturium Kita kumpulkan Di pojok tertentu Ada Sansifera Adonium Dan banyak Tanaman lainnya Yang tidak bisa Saya sebutkan Baik Selanjutnya Yaitu Menjadi Narasumber Tanaman Herbal Di sekolah Lain Jadi Sengaja Anak-anak Saya yang Kita kirim Ke sekolah Lain Yang sudah Ber-MOU Dengan sekolah Kami Berbagi Ilmu Share Jadi Mereka Berkunjung Ke kelas Sekolah Yang kami Tuju Mereka Memberikan Penjelasan Tentang Tanaman Herbal Jadi Saling Berbagi Berdiskusi Dan Terakhirnya Kita memberikan Kenangan-kenangan Bantuan Tanaman Herbal Yang kita Prediksi Sekolah Yang kita Kunjungi Mitra Kami Belum Memilikinya Anak Sangat Bangga Dan memiliki Percayaan Diri Bertambah Mereka Itu Hebat Scientist Yang biasanya Science Tidak jauh Dari OSM Kami selalu Mengadakan Pembinaan Pembinaan Untuk OSM Dan yang terakhir Adalah Kemarin KSM Oke Ya Demikianlah Apa yang Sudah Kita Lakukan Mudah-mudahan Pengalaman Kami Selama Science Club Itu dilaksanakan Sebelum Pandemi Bisa Nanti Suatu Saat Pandemi Berakhir Kita Bersemangat Kembali Menjadi Scientist Menjadi Penggerak Scientist Anak-anak Kami Adalah Scientist Masa Depan Berikut Saya akan Sedikit Berbagi Sedikit Saja Tentang Kegiatan Kami Bahwa Kami Guru Ipa Ujung Tombak Scientist Dilatih Untuk Menjadi Science Trainer Club Science Trainer Extra Curriculer Science Trainer Keseruan Kami Di Kelas Luar Biasa Teman-teman Saya Bapak Ibu Dan Anak-anak Semua Bisa Melihat Sekilas Kegiatan Kami Biasa Direbus Biasanya Dibuang Boleh Dibuang Dimasak Biasa Dibuang Pak Enak Supaya Nggak Kaku Kita Dipegang Dipegang Senis-seninya Dikasih Lem Lem Terus Jumur Kering Kondisinya Indari Predator Semut Semut Pak Ancaman Ya Pak Kering Kelihatannya Enak Kasih Pernis Pernis Biar kuat Ya Pak Oh Dikacain Bisa Boleh Diminformalin Tidak Direnem Insektisi Biar Semutnya Nggak Jalan Iya Biasanya Loh Busuk Pak Saya Pernama Metan Basah Tahun 2002 Hari Sampai Hari Ini Berapa Persen Pak Berapa Persen Tapi Setiap Air Yang Bergeru Kita Dibisa Pular Jadi Caranya Ya Masukin Aja Ini Adalah Kelompok 2 Yang Selan 7 Langsung Guru Biologi Terima 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 kasih Apalagi tatap-tatap muka untuk Pempat, kami sudah berdiskusi dan ada beberapa yang dapat kami sampaikan Berkait dengan kegiatan eskul yang ke arah literasi sain Apa-apa yang sudah kami lakukan di kegiatan sain senter kami, Ibu Yang pertama adalah membuat Berarti keampuan siswanya Ya, itu yang Ya, tutup ke bawah lagi Pak Sudah Nah itu, sudah selesai Boleh, langsung Pak, nanti buat ke arah coretan Buat bisa berbulan-bulan kita menyimpan Tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih besar Jadi ini terus tujuan Nah, salah satu ini adalah sesuatu kami diatakan di sini Dengan tujuan dua anak pampu membuat sesuatu yang diharapkan Oke, sekarang kita sedang membuat praktek Hand sanitizer Berbahan bagu kemangi dan daun siri serta jerung nipis Nanti sebagai kontrolnya menggunakan alkohol Ini teman-teman sedang menimbang Ada yang menimbang Pengatimbangan digital Kemudian nanti kita siap-siap untuk menumbuk Nah, media untuk penumbuk bakteri Untuk protein ya Untuk mengucinya adalah menggunakan putih telur Nanti bagaimana caranya kita lihat ya Oke, Pak Hari lagi Ngulek Ngulek kemangi pakai sambal ya Pak Iya, ayo Pak diulek Pak Semangat Pak Waduh, sering nyambel nggak ini Pak Tahu sambal nggak Pak? Ada sambal juga ya Ada sambal ini Sambal matah kan ya Pak Sambal matah kan ya Pak Dari sana ya Pak Sambal matah kan ya Pak Sambal matah ya Pak Sambal keol Pak katanya Pak Wah Ayo semangat Ntar siri aku ya Pak Pak Mahfud Saya buka sana diambil videonya kan Iya, ini lagi di videoin Pak Supaya kelihatan kutu Siap Semangat Pak Ayo ngulek Pak Ntar pulang disuruh ngulek Sambal sama istri Pak Oke, kita lihat kemanginya Kemanginya sedang ditumbuk Dihaluskan Kemudian untuk diekstrak Dihambil cairannya Air kemangi ya Pak Nanti ini dipotong-potong Untuk perkelompok Ini bagi pas Nasi Ini dikecil juga bisa Kemudian ditutup Pengetesannya Lalu diberi label di luarnya Bagi bapak ibu yang baru bergabung dengan channel saya Mohon bantuannya tekan tombol subscribe Tekan like-nya Comment Peresi Terima kasih Atau Ini satu banding dua aja Bunga sih Lalu Sep Atau terlalu encar Kalau satu banding Bunga Kurang Suruh Sudah Sudah Yuk défin ip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati